Perkara utang Anis ke Sandiaga Uno, cerita berimbang dari dua sisi. Kontestasi pemilu dan pilpres 2024 makin dekat, berbagai cerita muncul di permukaan. Yang terbaru adalah cerita tentang utang-piutang antara Anis Baswedan pada Sandiaga Uno. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anis Baswedan. Sandiaga mengatakan setelah dirinya melakukan salat istikarah dan meminta pertimbangan keluarga, dia tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Setelah saya salat istikarah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini. Ucap Sandi saat menghadiri harlah seabad NU di Jawa Timur, Selasa, 7 Februari 2023. Sandiaga Uno sendiri tak membantah, dirinya sempat meminjami uang sebesar 50 miliar saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Sandiaga menyatakan, kini hanya ingin fokus menatap kontestasi pemilu 2024 mendatang. Saya ingin fokus menatap masa depan kontestasi demokrasi. Tinggal sebentar lagi, mari tatap masa depan dengan rasa sukacita gembira dan rasa persatuan, katanya. Lebih lanjut, Sandiaga Uno memastikan persoalan ini tidak akan membuat hubungan baiknya dengan Anies Baswedan menjadi renggang. Kami bersahabat dan sebagai sahabat yang sekarang tugasnya saya di kementerian, fokus saya pada tugas saya untuk membangkitkan ekonomi. Jelasnya, diberitakan sebelumnya perkara utang piutang ini kembali muncul setelah Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies Baswedan masih memiliki utang sebesar 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Erwin menyebut utang itu terkait pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya, namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan, kata Erwin dalam podcast Akbar Paisal Ansensor yang ditayangkan pada Sabtu 4 Februari 2023 lalu. Erwin Aksa menyebutkan saat itu Sandiaga Uno memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, ujar Erwin. Sementara itu, sebelumnya pada selasa kemarin, kubu dari Anies Baswedan juga memberikan penjelasan tentang ini. Anies Baswedan meminta kepada rekannya Henry Satrio untuk menjelaskan hal itu kepada media. Henry mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Anies Baswedan melalui sambungan telpon. Menurut Henry, dalam telpon itu Anies telah meminta dirinya untuk menjelaskan kepada media. Jadi sebetulnya ada itu, utang piutang itu ada, angkanya sudah dibeberkan Mas Sandi itu ada, kata Henry saat konferensi pers di Jakarta selasa kemarin. Namun Henry menegaskan, perjanjian hitam di atas putih itu berbeda dari biasanya. Dalam klausul tersebut dijelaskan, apabila menang, utang pilgup DKI 2017 tersebut lunas. Biasanya kalau orang ngutang itu buat pilkada pokoknya menang balikin. Kalau kalah tanggung ramai-ramai. Ini Mas Anies nggak gitu, dia ubah kebiasaannya. Kalau kalah dia ganti, tapi kalau menang, selesai utangnya. Ujarnya. Henry pun merasa aneh dengan komentar dari Sandiaga Uno yang mengaku mengikhlaskan uang tersebut. Sebab dalam perjanjian utang itu lunas karena Anies Sandi saat itu menang pilgup DKI Jakarta pada tahun 2017. Jadi agak lucu statementnya. Itu kebiasaan baru yang perlu ditiru. Kalau menang lunas. Apa untungnya? Untungnya buat rakyat karena rakyat tidak terbebani kepala daerah yang harus mengembalikan ongkos pilkadanya. Ongkos pilgupnya. Kata Henry. Kedua, kata Henry, menurut dia perjanjian itu sudah dianggap selesai. Sehingga perjanjian utang tersebut juga tidak merugikan rakyat Jakarta.